Kapolri minta jejaran pertahankan tingkat kepercayaan masyarakat Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot Sebenarnya juga, di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan Itu presidennya ngomong, ini dibenahi apa segala macam, yang terjadi itu yang terakhir di Medan itu ya Sudah 4 bulan baru ini, kalau dibilang ditindak bersih-bersih, emang Kapolresnya ditindak sesuai dengan pengawasan melekat? Enggak, diambil alih oleh Polda, baru diproses, kan sudah lelet setelah viral Jadi kalau mau langsung menunjuk, saya mau menunjuk itu Dan menurut saya, lama-kelamaan, kepemimpinan baik presiden maupun Kapolrinya lama-lama tidak efektif nih Karena dikumpulin, kejadian lagi, diancem-ancem kepala, kejadian lagi, lelet lagi Peraturan-peraturan Kapolri, soal pengawasan melekat, belum efektif di mana-mana Polri sebagai sebuah institusi sama sekali tidak bisa berlepas tangan Karena sesungguhnya orang yang tadi disebut bunuh diri, barangkali orang atau personil Polri yang menyalahgunakan narkoba, personil Polri yang melakukan pelanggaran pidana Karena sesungguhnya saya yakin secara tidak langsung atau tidak langsung adalah akibat dari perlakuan institusi Polri sendiri, salah satunya Kalau ditanya, mengapa pada saat bersih-bersih banyak anggota yang melanggar? Karena kita bersih-bersihnya serius, sehingga dapatnya banyak Kalau kita bersih-bersihnya setengah, pendapatnya juga setengah No viral, no justice Sebenernya, pendapat miliu ini ada benarnya juga, justru karena tegas dibuka ke publik, jadi terungkap Iya, tapi no viral, no justice Kalau nggak viral, nggak ada justice-nya Kalau menjadi perbincangan publik setelah viral, itu benar Tapi kalau diproses setelah viral, itu nggak benar Proses itu tetap berjalan Contoh kasus di sumur Proses itu berjalan Di bulan Maret, AKPPAH itu udah dicopot April baru viral Nah, itu contohnya Faktanya nggak begitu Faktanya nggak begitu Si Ahruddin ini sudah flexing sebelum-sebelumnya Apakah poresnya sebagai atasannya melakukan Perkap, sesuatu melakukan pengawasan Pengawasan melekat Apakah teman-teman di sekitarnya nggak? Bagaimana? Dia orang kuat kok di situ Sehingga terjadi Untuk memperbaiki bersih-bersih dalam rangka Tidak sebestinya harus 100% baik Tapi minimal ada upaya Untuk melakukan sesuatu Pembersihan ini dalam rangka Untuk menindak pada anggota-anggota Yang sudah diingatkan Tapi diabaikan Maka itu fokus ke depan ini adalah Bagaimana pengawasan Polri lebih kencang Atas perintah Kapolri selanjutnya di daerah-daerah Pengawasan melekat Penindakan yang secara langsung Jangan bombastis Ya, kepalanya akan di... Kita tidak butuh jargon-jargon yang itu Di proses lah yang... Itulah pointer-pointer saran dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Di Setia Sigit Prabowo Dalam kegiatan evaluasi operasi ketupan 2023 di Jakarta Rabu Memberi amanat kepada jejarannya Untuk mempertahankan kepercayaan publik Kepada Poli yang terus meningkat Orang nomor 1 itu Di institusi kepolisian Mengatakan Dalam kurun waktu 1 bulan Tingkat kepercayaan publik terhadap Poli meningkat Berdasarkan hasil survei yakni dari 70,8% Pada bulan Maret menjadi 73% Pada April 2023 Survei ini dilakukan saat Poli melakukan pengamanan pada awal mudik Jadi belum sampai selesai Mudah-mudahan di survei lanjutan dari rangkaian arus balik Maupun arus mudik ini Angka Poli bisa meningkat Kata Sigit dalam penjelasannya Jenderal Bintang 4 itu juga menyampaikan hasil survei kepuasan masyarakat Terhadap peran bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat Tercatat 73,6% Diikuti dengan kemampuan babingkat Tifnas Dalam memelihara keamanan dan keterbiban masyarakat sebesar 71,5% Sementara terkait pelayanan publik Secara umum tingkat kepuasan publik berada di angka 71% Meski demikian Kata Sigit ada hal-hal yang harus terus diperbaiki Di antaranya pelayanan SIM serta pelayan sekepada kelompok lansia dan disabilitas Jadi itulah angka-angka dimana yang sudah tinggi Tolong dipertahankan